Juru bicara presiden terpilih Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo ingin membentuk Presidensial Club sebagai forum silaturahmi rutin para mantan presiden. Gagasan Presidensial Club iklaim membahas isu kebangsaan dan pengijauan tahan berkelanjutan, tak hanya dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo, namun juga dari presiden-presiden sebelumnya. Dahnil menepis anggapan wacana Presidensial Club digulirkan untuk menarik masuk PDI perjuangan yang kemungkinan akan menjadi oposisi. Apapun pilihan politik, apapun sikap politik yang akan ditentukan oleh para mantan presiden, itu sama sekali tidak terkait dengan upaya kita untuk terus, atau upaya Pak Prabowo untuk terus mendengarkan saran dan sharing dengan para mantan presiden. Esensi yang ingin dibawa oleh Pak Prabowo adalah bagaimana agenda-agenda ada keberlanjutan ini tetap terjaga melalui masukan-masukan dari tiga mantan presiden yang ada. Menanggapi rencana Prabowo membentuk Presidensial Club politisi PDI perjuangan Mas Sinton Pasaribu berpandangan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Prabowo, tak ada kendala komunikasi. Nah tentu Ibu Megawati dengan Pak Prabowo yang gak ada hambatan untuk melakukan komunikasi diantara beliau berdua, begitu ya, karena Ibu Megawati dan Pak Prabowo, ya selain sebagai sahabat juga adalah yang pernah berpasangan, jadi gak ada hambatan kalau antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo tentunya. Nah tadi kalau menyangkut tentang Presiden Club itu kan, itu harus dielaborasi lebih lanjut. Namun, soal wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang bilang akan menemui Megawati untuk konsultasi kabinet, Mas Sinton menganggapnya hanya gimmick. Kalau ada yang bilang ingin konsultasi dengan Ibu Megawati, konsultasi terkait kabinet, ya menurut saya itu ya cuma gimmick-gimmick aja, dan itu ya gak perlulah. Ibu Megawati pasti gak menanggapin gaya komunikasi gimmick-gimmick seperti itu, karena itu bukan gaya komunikasi yang tulus, jujur, gitu ya. Direktur Eksekutif Politikal Literasi Institut Gun Gun Haryanto berpendapat, Forum Presidencial Club bisa menjadi ajang rekonsiliasi. Namun, ia juga melihat ada jurang politik, terutama antara Jokowi dan Megawati. Pola relasi Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu kan sebenarnya tidak ada psychological barrier ya. Yang menjadi masalah itu adalah pada saat misalnya kemarin ada kontestasi elektoral, Pak Jokowi dianggap kemudian terlalu masuk, dan Pak Jokowi adalah awalnya kader PDI Perjuangan, dan kemudian ada yang disebut dengan rule of the game lah di partai ya, dan loyalitas pada keputusan-keputusan strategis partai, dan juga pertimbangan-pertimbangan lain, ya tentu itu kemudian membuat adanya yang disebut dengan gap komunikasi, terutama misalnya. Wacana Prabowo membentuk Presidencial Club muncul, tatkalah hubungan Presiden Jokowi dan PDIP berada di titik nadir, sementara hubungan Prabowo sendiri tengah menggalang partai politik di luar koalisi Indonesia Maju untuk bergabung ke barisan koalisinya. Tim Liputan, Kompas TV Wacana membentukan Forum Silaturahmi Presidencial Club oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto muncul saat Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan berada di puncak kerenggangan. Sementara Prabowo dan Megawati sendiri hingga hari ini saudara belum bertemu sejak Pilpres lalu. Apa tujuan Prabowo menggagas Presidencial Club ini? Apakah ini ajang merekonsiliasikan Jokowi dan Megawati? Sekaligus cara Prabowo mungkin untuk menarik gerbong PDIP agar tidak beroposisi, kita akan perbincangkan hal ini. Sudah ada jurubicara TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, kemudian juga ada politisi PDIP Mas Sinton Pasaribur, dan juga pengamat politik dari ICS, Made Supriyatma. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore, Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore, Bapak-Bapak-Bapak, sehat selalu. Oke, saya ingin ke Bung Habibur Rahman dulu ini. Jadi banyak spekulasi yang muncul soal ide Presidencial Club ini, termasuk soal mungkin ini cara Pak Prabowo merekonsiliasikan antara Bu Mega dan Pak Jokowi, kemudian juga mungkin ini idenya mungkin datang sebenarnya dari Pak Jokowi, atau mungkin ini cara untuk menarik PDIP. Jadi apa di balik Presidencial Club ini, Bung? Ya, saya perlu tergaskan bahwa ide ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari. Saya bahkan mendengarnya itu sejak mungkin tahun menjelang pemilu 2014. Saya banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo ya, menjadi topik kami adalah ketika terjadi pergantian pemerintahan, kadang-kadang terjadi perubahan yang ekstrim to ekstrim. Sehingga capaian dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya tidak bisa berlanjut. Nah, itu menjadi topik diskusi. Sehingga waktu itu saya dengar sendiri, Pak Prabowo sejak saat itu sering menyampaikan ide soal Presidencial Club, yang baru kemarin juga disampaikan oleh Pak Prabowo dan Pak Daniel. Dan ini juga bukan praktik yang langka ya, di Amerika Serikat juga ada, walaupun pemerintahannya antara kubu demokrat dengan republik itu kan ekstrim to ekstrim sebetulnya. Tetapi, tetap saja mengakomodir mantan-mantan Presiden yang berbeda latar belakang politik untuk bisa secara luasnya memberikan saran-saran yang diperlukan oleh pemerintah yang sedang menjalankan pemerintahan saat ini. Dan saya pikir sekarang baik sekali ya, terlepas ini sudah ide yang lama sekali disampaikan Pak Prabowo, tapi semakin kontekstual, semakin relevan dengan isu-isu saat ini, di mana kita baru saja melewati kontestasi yang cukup-cukup dinamis. Kita perlu satu langkah khusus seperti ini, supaya bisa kembali merekatkan tali silaturahim antar para pemimpin bangsa. Oke, baik. Saya ingin ke Bung Masinton dulu. Bung Masinton, kira-kira PDIP bagaimana melihat ini? Bu Megas, setuju nggak kira-kira? Ya, tentu kami menghormati dan menghargai idenya ya. Namun kan ini perlu dielaborasi lebih jauh. Apa sih yang dimaksud dengan Presiden Club tadi itu, atau seperti di Amerika, The Presidents Club itu? Nah, apakah ini cuma ajang kumpul-kumpul, omon-omon, sebagai forum silaturahmi, apa segala macam? Ya, kalau untuk tentang idenya ya, perlu dielaborasi lah. Bagaimana sih konsep itu kan gitu ya? Apa yang dimaksud dengan Presidents Club tadi itu? Nah, tentu kalau untuk melakukan, memberikan, kalau dimintakan ya, oleh Pak Prabu, kepada Bu Megawati gitu ya, pandangan tentang visi kebangsaan, dan lain hal, tentang demokrasi, tentang konstitusi, dan lain-lain, tentu itu akan pasti diberikan, pemikiran-pemikiran, sumbangsi, ide apa segala macam, itu pastilah. Nah, namun, yang perlu kita sampaikan adalah, pertama, kalau tadi menyangkut tentang kesinambungan pembangunan, sesungguhnya kan kita sudah punya, yang disebut RPJMN, untuk melanjutkan kesinambungan dari, pemerintahan ke, masa pemerintahan sebelumnya, dan selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian, tentu dalam menempatkan konteks komunikasi ya, komunikasi ini kan, ya harus dilandasi satu ketulusan, kejujuran, begitu ya. Nah, kemudian bukan hanya sekedar, gimik-gimik yang penuh kepalsuan, apa segala macam. Nah, intinya, perlu dielaborasi panjang lah ya. Artinya, ketika membayangkan, Presiden Club ini, seperti The Presidents Club di Amerika, ya, atau, kalau konteks komunikasi ya, antara Bu Mega dan Pak Prabowo, menurut saya nggak ada hambatan lah. Oke, baik. Saya tahan di sana, Bung Mas Sinton. Saya ingin ke Pak Made. Pak Made kalau tadi disebutkan bahwa ini adalah untuk minta saran, kesinambungan pembangunan. Kalau Anda sendiri melihat ada apa ini dibalik ini, apakah ini mungkin adalah cara untuk rekonsiliasi, ataukah mungkin Pak Prabowo ingin membuat tidak ada yang dominan nantinya, atau bagaimana? Secara konseptual, saya kira saya sepakat dengan Bang Mas Sinton. Itu belum jelas sebenarnya ini. Tetapi, secara politik itu, mungkin akan sulit sekali diwujudkan. Banyak orang di Indonesia mengatakan bahwa ini seperti meniru di Amerika. Di Amerika itu tidak ada. Saya belajar serius politik Amerika. Tidak pernah ada yang namanya Presiden Club itu. Orang seperti George Bush tidak akan pernah bisa bicara dengan Barack Obama, apalagi kemudian memberikan saran. Tidak. Sama sekali tidak. Itu Presiden Club untuk kartu kredit ada. Tapi kalau Presiden Club untuk memberikan kandidatasi kredit, dua partai di Amerika itu, Demokrat dan Republikan itu sangat berbeda. Visinya berbeda. Satu konservatif, satu liberal. Kebijakannya sangat berbeda. Salah satu siapa yang menang, dia yang akan mengerjakan kebijakannya. Yang paling utama, saya kira yang paling penting yang kita mungkin bisa belajar dari politik Amerika adalah check and balances. Ada orang yang di luar yang punya visi berbeda. Nah ini yang kita, saya tidak tahu apakah Pak Prabowo bisa mengidealkan orang yang punya visi berbeda. Saya mengharapkan, sebagai seorang pengamat politik, saya mengharapkan bahwa PDIP berada di luar pemerintahan lah. Berikan visi yang lain gitu ya. Bersihkan visi alternatif. Itu penting sekali. Check and balances ini untuk kemajuan kita. Kita semua harus sama gitu ya. Saya ketawa, benar-benar ketawa dengan tanggapan Pak Jokowi, berkumpul dua hari sekali gitu ya. Bu Mega yang gak pernah ngomong dengan Pak SBI harus ketemu dua hari sekali itu kan. Jadi yang membaca ini sulit? Jauh sekali. Oke, baik. Disulit saya bayangkan. Oke, kalau ini sulit untuk dibayangkan atau bisa terjadi, bagaimana kemudian merealisasikan ini? Kita akan hulas lagi usai jadah berikut ini, tetaplah di Kompas Petang. Kita lanjutkan perbincangan kita, Saudara. Saya ingin ke Bung Habibur Rahman dulu. Bung Habibur Rahman tadi disebut oleh Pak Made, bahwa ini sulit untuk diwujudkan. Bu Mega, Pak SBI 10 tahun tidak bicara. Sekarang hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi juga sekian renggang gitu. Bagaimana bisa optimis bahwa ini akan terwujud? Bagaimana memwujudkan itu? Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa memang dalam konteks substansi tentu tidak akan mungkin sama. Tapi hal yang mirip-mirip yang disebut setidaknya dalam konteks istilah ada juga di negara-negara lain. Lalu soal format demokrasi di Amerika dengan di Indonesia, ya menurut saya juga nggak bisa juga kita cangkokkan. Kalau di sana misalnya demokrat dengan republik saling serang, ya, tapi kita apakah harus seperti itu? Nggak juga gitu loh. Kita bahkan menurut saya bisa lebih cair. Dengan kultur kita, kita bisa lebih cair. Termasuk dalam konteks tadi kan, oh nggak mungkin. Dengan Pak SBI nggak pernah ketemu, apalagi sekarang dengan Pak Jokowi juga demikian. Yang seperti ini kan menurut kita kan harus kita cari solusi. Karena bagaimanapun itu adalah tokoh-tokoh bangsa yang punya sebetulnya banyak sekali potensi untuk membantu kita menyelesaikan masalah-masalah. Apa yang dimiliki oleh Pak Prabowo kemudian bisa menyatukan ini? Saya sendiri adalah orang yang bisa menyaksikan. Pak Prabowo punya keterampilan, punya skill untuk menyatukan orang-orang yang berbeda satu sama lain. Seperti kami di contoh kecilnya misalnya di Patai Gerindra. Terdiri dari berbagai macam latar belakang. Orang dengan latar belakang yang berbeda. Kayak kami aktivis pro-demokrasi bisa berkumpul dengan mantan-mantan prajurit Kopassus misalnya. Saya sama-sama dengan kesadaran yang sama akhirnya membuat satu partai yang sekarang cukup besar. Oke, Bu Habib Raman maaf saya potong di sana. Pak Prabowo dengan Bu Mega juga sampai dengan saat ini kan belum bertemu. Jadi bagaimana optimisme ini dijaga? Ya kita nggak seteknis itu Mbak. Tentu ketika bicara soal bangsa dan negara saya yakin tokoh-tokoh kita ini akan mengesampingkan ego masing-masing. Bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega saya pikir tinggal menunggu waktu saja. Karena nggak ada sekambatan apapun dalam konteks psikologis, dalam konteks hukum juga sudah selesai semua. Saya tinggal menunggu waktu. Dan kita punya waktu yang cukup lama sampai dengan 20 Oktober nanti. Lantikan ya. Setelah perlantikan pun masih ada waktu nanti penyusuran kabinnya dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi waktunya cukup. Saya pikir ini saya terakhir ya sebelum saya leave ya. Oke. Saya pikir kita optimis saja ke depan ya. Kita jangan justru kita manas-manasin. Tokoh-tokoh bangsa yang memang sudah lama nggak ketemu malah kita panas-panasin untuk tidak saling bertemu. Itu nggak ada urusannya dengan demokrasi. Mungkin seperti itu. Terima kasih ya saya mau diri. Bung, Anda mungkin bisa bertahan dulu sebentar Bung Habib. Nggak, nggak bisa. Baik, terima kasih Bung Habib. Saya ke Bung Masinton. Bung Masinton, Anda sebenarnya menginginkan detail yang seperti apa yang Anda butuhkan begitu soal Presidensial Club ini? Tadi Anda tanyakan soal itu. Nah, iya. Kan kalau merujuk referensinya di Amerika apa segala macam. Tadi sudah disampaikan Pak Made beliau yang pernah di sana dan mengamatin politik di Amerika. Terutama antar Presiden yang menjabat dan yang sebelumnya begitu. Maka kan kita perlu tahu elaborasinya seperti apa. Apakah ini hanya cuman gimmick. Atau hanya apa ya kalau ajang kumpul-kumpul, omon-omon begitu ya. Kan kita perlu tahu itu. Nah, yang utamanya adalah, kalau umpama Pak Prabowo, umpama begitu ya setelah sebagai Presiden nantinya secara definitif, beliau umpama pengen minta saran atau meminta pendapat atau ingin berdiskusi dengan Bu Megas secara personal begitu ya. Ya, ya astilah diberikan sumbang saran apa segala macam. Tapi kalau kemudian harus ketemu, duduk bersama-sama. Ini kan selalu dikesankan kalau sudah duduk bersama itu persoalan bangsa ini selesai. Kan tidak. Duduk bersama ini kan harus dengan satu kejujuran, ketulusan. Nah, itu tadi yang saya katakan. Nah, kalau kemudian terkait dengan, oh ini kita butuh rekonsiliasi. Yang rekonsiliasi apa? Rekonsiliasi itu ada yang bersalah. Kan begitu? Ada yang pengakuan bersalah. Nah, kalau kita merekonsiliasi yang salah siapa? Ada nggak yang mengaku bersalah? Nah, kalau kita lihat fenomena belakangan apa segala macam kan, kalau kita bicara tentang bangsa ini, menurut saya jauh lebih penting. Tidak perlu presidensial klub begitu ya, kalau menurut Anda ya? Saya bukan menganyatakan tidak perlu, kita menghargai idenya dan perlu dielaborasi. Begituloh. Oke, baik. Saya ke Pak Made dulu. Pak Made, begini, kalau tadi dikatakan kan misalnya kalau kita bicara bahwa ini untuk pembangunan ke depan, ada saran yang dibutuhkan dari presiden-presiden atau tokoh-tokoh bangsa sebelumnya begitu. Anda sendiri melihat perlu sampai membuat presidensial klub itu? Kalau untuk degree of civility, untuk menunjukkan keadaban, ya bahwa kita oke lah di tingkat elit, kita akur. Saya tidak keberatan sama sekali. Tapi untuk pembangunan dan lain sebagainya, ini tanggung jawabnya Pak Prabowo. Beliau yang jadi presiden, beliau akan melaksanakan pembangunan, beliau akan melaksanakan pandangan-pandangan strategis, beliau lah yang akan dipakai gitu ya. Tapi kalau minta saran misalnya kan tidak apa-apa. Minta saran kan orang yang berasal dari latar belakang berbeda, kepentingan politik berbeda, apa akan dilakukan? Itu kan sebenarnya, kita real aja lah, kita berhadapan dengan politik disini. Dan Pak Prabowo yang akan menjadi presiden, Pak Prabowo yang akan diminta akuntabilitasnya, sebagai show of civility, boleh lah. Tapi isinya mungkin tidak ada. Oke, atau mungkin Anda membacakah ini mungkin bentuk Prabowo ingin membuat tidak ada tokoh politik yang dominan, begitu kemudian juga kalau tadi disebut Habibur Rahman bahwa untuk merekatkan kembali tokoh-tokoh bangsa, mantan-mantan presiden sebelumnya, bagaimana Anda lihat? Yang merekatkan politik itu kepentingan, Pak. Jadi ya kalau menurut saya, apa namanya, yang dominan sekarang kan yang menang. Itu jelas ya, itu sudah jelas. Itu nggak perlu lagi disangkal gitu ya. Kan jadi kita tidak perlu semua sama. Kan kita mengakui perbedaan, itu juga penting. Anda membaca ini trik Prabowo untuk rekonsiliasi atau bagaimana? Ini cuman kalau menurut saya ini bukan trik ya, tetapi mungkin kehendak Pak Babowo untuk menunjukkan kepada rakyat, bahwa kita oke-oke aja. Tapi kan sebenarnya kita juga oke-oke aja. Pemilu ini pemilu yang paling kalem kok. Bandingkan 2019. Kalem sekali. Bahkan ada peneliti dari Australia yang mengatakan, yang mengembuka dalam pemilu kali ini itu adalah toxic positivity. Bahasa-bahasanya anak genzi gitu ya. Ya, kelihatan positif, tapi sebenarnya toxic banget gitu ya. Itulah. Kalau kita mau jujur ya, itu yang terjadi. Apakah itu dalam kerangka ini, ya kita juga tidak tahu. Saya juga sebagai pengurusan politik, saya melihat bahwa sesuatu yang tidak real sama sekali, tapi terus kemudian dijadikan pembicaraan yang hebat. Ya, secara politik sebenarnya tidak real. Apakah sebenarnya ini toxicnya kita juga tidak tahu. Baik. Saya ke Bu Masinton terakhir. Bu Masinton, kalau Anda melihat dengan sosok seorang Prabowo Subianto, bisakah kemudian melakukan rekonsiliasi ini, mempertemukan semua mantan presiden ini? Kalau dengan Pak Prabowo mungkin tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tidak ada hambatan lah ya. Baik secara psikologi dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau sama Pak SBY juga, ya ketika Bu Megal tidak pernah menghindar itu untuk ketemu dalam perum-perum formal, ketemu begitu loh ya. Jadi menurut kita sih, ya apa, kepiawain dan kemampuan Pak Prabowo dengan niatannya untuk berkumpul, ya ya kita hormati. Tapi apakah itu mudah untuk mempersatukan dalam bentuk yang intensif, bisa ketemu antar presiden-presiden yang menjabat dan yang sebelumnya, saya rasa masing-masing juga akan punya kesibukan dan lain-lain. Tapi intinya adalah bahwa kalau Pak Prabowo ingin meminta pandangan, diskusi sama Bu Megal, ya pasti dalam perspektif kebangsaan, kenegaraan, pasti Bu Megal selalu berkontribusi dalam kebaikan dan kemajuan bangsa kita. Baik, terima kasih Bung Masinton Pasar, Ibu politisi PDIP, dan juga terima kasih Pak Made Supriyat, Pak Amat Politik, punya juga tadi Bung Habibur Roman, jurubicara dari TKN Prabowo Gibran. Terima kasih sudah bergabung atau berbagi pandangan di Kompas Petang.